Nggak, kemarin kan Miss Yuni ngomong masalah ada makan ke Jerman, bisa menyalurkan lewat jadangan, itu bagaimana informasinya? Saya ingin tahu gitu. Karena saya cuma memberitahu bahwa ada orang memberikan info itu, tapi belum valid totalitas ke saya, saya belum menginfokan, mbak. Nanti kalau ada saya akan menginfokan dan saya akan publikasikan. Oh begitu? Betul. Oh iya? Berarti belum resmi itu ya? Karena ada dua magang, mbak. Yang kemarin di Riau itu tentang sekolah Job Fire. Tapi yang ini magang, saya lagi mempelajari, mbak. Jadi saya tidak akan menginfokan kalau tidak ada detailnya. Oh begitu. Berarti belum gitu maksudnya? Berarti Samen nggak lihat konten saya secara jelas, mbak. Kalau Samen nanya saya belum atau tidaknya, berarti Samen nggak nonton konten itu. Kan saya itu penggalnya, ya kemarin kan kalau ada informasi makan kalau ke Jerman, itu aja. Nah iya, karena Samen lihatnya setengah-setengah, Samen gimana jelasinnya kenjenengan, mbak. Oh gitu. Betul, karena Samen lihatnya cuma setengah, nggak dilihat full dulu seperti apa dan bagaimana penjelasan saya. Nah ini yang informasinya nggak nyampe ya kayak gini. Padahal dari situ oleh Samen lihat jelas, semuanya itu nggak seperti itu informasinya. Oh, betul. Nggak. Oh, iya, iya, mbak. Jadi kalau aku udah ada, saya akan infokan. Di situ Samen lihat sepenggal. Makanya bingung Miss Yuni yang mau jelasinya. Karena di situ jelas banget. Informasinya nggak seperti itu, gitu loh. Saya katakan jika sudah clear. Kenapa? Halo? Kenapa? Di Youtube-nya, nipah itu. Jodul di Youtube-nya apa? Coba nanti aku tonton. Mbak, saya minta maaf nih. Video saya 10 ribu lebih, saya nggak ingat satu-satu. Dan yang ngasih judul bukan saya, mbak. Admin saya. Tentang itu aja. Tentang itu aja. Mbak, jendengan kan nggak ada waktu. Kalau jendengan ada waktu, jendengan lihat. Saya itu nggak ingat satu-satu, sayang. Videonya ada 10 ribu, nipah. Youtube saya, saya nggak ingat satu-satu, sayang. Makanya kalau jadi informasi nih, sebelum nanya, selidikin dulu. Yakin Miss Yuni bukan calut. Yakin Miss Yuni bukan penipu. Kalau kamu nanya kayak gini. Terus saya infokan. Terus kamu tak jeblos, no. Ternyata tak ambil uang mutok kan bisa jadi. Karena kamu lihatnya cuma separuh-separuh. Inilah yang membuat kalian terjebak. Kalau Miss Yuni ngomongnya pedes, mbak. Kalau kamu tidak tahu detailnya, jangan tanya. Karena di luar sana banyak terjadi penipuan, karena kalian lihatnya setengah-setengah. Jadi info ke saya itu saya sangat detail sekali. Paham ya? Karena saya tidak ingin kalian terjebak oleh penipuan. Saya aja yang didelasin detail kalian lihatnya setengah. Nanti tiba-tiba kamu terpesona oleh omongan orang, ambil video saya yang setengah, akhirnya kamu terjebak loh. Jadi harus detail loh liatnya. Jangan asal liat, asal liat aja. Makanya ada orang jualan promosi kalian langsung liat, langsung klik. Langsung bayar. Makanya tertipu. Diselidiki sayang. Makanya cari dulu detailnya, sayang. Dan usianya, umurnya, biayanya itu didetail dulu. Naik satu-satu orang telepon saya. Yang telepon saya banyak kan kasihan yang membutuhkan, yang mati, yang kecelakaan. Kalau kalian cari info kerja harus detail dulu ya. Kemarin yang saya dengar itu cuma, Masini ngomong-ngomong di Magang Disitu, biaya antara 45 itu aja, terus sama yang di, apa tuh, segera-gera usianya yang masih di antara remaja lah, sama lulusan SMA, sama sekian gitu. Nah iya, maka itu masih detailnya poanjang kali lebar, sayang. Jadi kalau saya, karena saya tidak memproseskan, saya cuma menginfokan. Karena infonya, detailnya belum saya dapatkan, saya cuma kasih gambaran. Buat kalian kalau ada job di Jerman, dan seperti ini, seperti itu. Tapi kan prosesnya, PT-nya mana, kan saya belum detail, mbak. Kan saya belum sebarkan. Betul. Jadi saya harus menyelidiki juga di BP2MI. Kenapa? Kenapa? Mungkin saat saya ngerti, kemana BP-nya segala macam gitu, mbak. Saya sudah ada, mbak. Tapi saya harus konfirmasi dulu ke BP2MI, ke kementerian, apakah benar ini seperti ini, mbak. Saya harus detail dulu. Saya sudah dapat info, tapi saya harus detail dulu. Ya, tahu. Nah, karena resikonya. Saya itu membawa kalian ke jurang, kalau salah. Ya. Benar, benar. Jadi saya tidak mau, orang-orang yang dengar info saya, cuma separuh. Saya tidak akan memberikan penjelasan. Kenapa? Saya ingin kalian belajar, betapa banyaknya orang yang tertipu di luar sana. Jadi saya tidak ingin kalian mudah tertipu. Ya. Nah, paham ya. Ya. Oke, terima kasih, mbak. Terima kasih. Sama-sama. Ini yang saya tidak suka ya. Saya bisa bilang tidak suka ya. Karena kalian cuma mendapatkan informasi setengah-setengah. Saya tidak ada tujuan untuk ke Jerman, saya tidak ada tujuan ke Jepang. Saya hanya ingin kalian punya seperti solusi. Jadi ada solusinya. Jadi tidak asal-asalan gitu loh. Jadi kalian itu harus tahu bahwa kondisi ini tidak semudah yang kalian pikirkan. Jadi kalian harus belajar. Nah, kalau kalian tidak belajar, terus ada informasi ke Jerman, ada informasi ke mana, terus kalian layani, kalian akan terjebak di suatu tempat yang kalian sendiri tidak tahu. Informasi dari saya bisa dipatahkan, bisa dibantah. 100% benar. Tidak. Informasi dari saya tidak 100% benar. Jadi kalian harus berhati-hati di dalam setiap tindakan. Jangan mudah percaya, termasuk mulut saya, jangan dipercaya juga. Kalian boleh menyelidikinya. Karena saya manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Karena itu, di lebaran ini, saya selalu katakan mohon maaf lahir dan batin. Jadi jika kalian merasa tersakiti secara sengaja atau tidak, sengaja saya minta maaf. Karena saya manusia biasa. Saya perlu belajar lebih baik lagi. Jadi, lebaran, eh, banyak yang nyawir ini. Terima kasih ya. Terima kasih yang sudah nyawir. Terima kasih sekali ya. Bagaimanapun juga, semoga uang-uang saweran ini bisa bermanfaat. Ya, buat teman-teman. Jadi, uang sawerannya sudah melompok di sini. Saya berharap nih, bisa tukul sapi tahun ini. Itu cita-cita saya. Saya, saya ingin beli sapi untuk lebaran korban. Jadi, semoga, ini, ini, ini impian saya ya. Kalau kemarin, satu ton lebih kita bisa, bisa, satu ton seperempat kita bisa salurkan, ke masyarakat. Dan saya berdoa, untuk tahun ini, kita bisa beli sapi, secara gotong-royong. Jadi, sapinya, atas nama teman-teman. Miss, tolong lihatin komennya. Saya komen sih, nanti harus dilihat. Untuk proses pemulangan jenazah, almarhum, mama saya, Miss, si kita, waduh, waduh, biar ini? Kenapa sih gak enak umur ini? Ya, telpon saya, telpon saya dulu. Telepon saya, mbak. Siapa yang butuh bantuan? Suruh telpon, Itu banyak yang nge-engkel, Miss, mau ikhlas, ilahit, menolong, orang, benar-benar ditolong, untuk kebaikan semua. Terima kasih, saya suka, dan nonton kontennya, yang bermanfaat. Telepono. Siapa itu, nomor HP-nya kan ada, toh. Meninggalnya di mana? Saya sudah baca, tapi dia gak nelpon. Mumpung gak ada yang telpon, suruh dia telpon. Loh, ini yang saya gak suka, berarti kalian gak baca ya, di pinnya itu lho. Sudah ada itu. Iya. Telepono. Oh, Daryl, terima kasih, Daryl, bantuannya. Nah, nomornya, bisa-nya lho, gak bisa-nya lho, nomornya lho. Nomornya, bisa-nya lho. Yaudah kalian gak ada yang telepon Saya angkat yang lainnya loh Halo Waalaikumsalam